Tadi kan abah alaskan takut apa yang kita hilangkan takut kan Macam apa dia abah nak kaitkan dengan abah Abah kan sudah hilangkan takut tadi Sebenarnya takut itu tidak ada bendanya sebenarnya Jadi takut itu tidak ada benda sama sekali Atau takut itu bolehlah bisa tahan angan-angan Takut itu tadi sangka-sangkaan Itu tidak ada benda sama sekali Dan sebenarnya takut itu tidak ada Yang ada itu katar ketakutan tadi Ini sebenarnya kata takut itu sebenarnya tidak ada Cuma ada dalam sangka-sangkaan kita tidak ada bendanya Namanya takut-takut ular Lalu melihat kohon bergerak-gerak sendiri Lalu kita kira ular Padahal itu cuma daun Yang namanya takut tadi Takut Benarnya tak ada Nah takut tadi Cuma ada di dalam setiap diri tadi Jadi takut tadi tidak ada bendanya Jadi takut itu tidak ada bendanya Ketakutan itu ada karena kurangnya iman Nah jadi ketakutan itu adalah didasari karena iman Takut dalam bahasa Arab disebut takwa Takwa tidak bisa ada Artinya tidak tercipta takwa Karena tidak adanya iman Atau iman yang lemah Jadi sebenarnya ketakutan itu tidak ada seperti takut taklit Takut penyakit Sebenarnya engkau sehat-sehat saja Cuma takut Takut-takut ini nanti Dan itu dan ini dan lainnya Takut mungkin Padahal engkau Ya normal-normal saja Cukup-cukup saja Cuma takut-takut mungkin Nah jadi takut itu adalah Sangka-sangkaan belakang Jadi takut itu prasangka Waham atau sangka-sangkaan Itu disebut takut Begitu pula takut merasa Baru tidak ada semacamnya Sudah takut dunia Padahal engkau di dunia bagus-bagus saja Baik-baik saja Sudah takut juga Jadi sebenarnya takut itu Paham atau sangka-sangkaan Sehingga diri tadi tepung-tung Misalnya takut ke pasar Ya seumur hidup Engkau tak bisa berani ke pasar Karena takut Kecuali engkau lewati ketakutan tadi Yang sebenarnya tak ada Takut ke pasar Misalnya takut rugi Takut bangkut Ya sama Jadi seumur hidup Sampai kapanpun Kalau engkau takut rugi Takut bangkut Engkau tak akan berani kedagang Dan sampai kapanpun Engkau pada pernah menjadi Seorang kedagang Karena penakut Begitu pula Orang ma'rifatullah Kalau seumur hidup Dia dibayang-bayang Ketakutan Ketakpiran Lawang Tuhan Takut kapir Takut kukur Takut kesat Maka seumur hidupnya Dia tidak akan pernah Mengenal Tuhan Karena resikus Pasti dilalui Orang dagang Pasti dilalui Ada Mau untung-untung Terus 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 Takut 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 Kalau mau Untung terus Terus Takut 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 Karena Yang namanya Dagang Tadi Tentu Akan Melewati Yang namanya Undan Rijing Tadi Itulah Yang dinamakan Orang Berdagang Begitu Pula Hidup Kalau Pengen Sehat Terus Tak Pengen Sakit Maka Orang Ada Berani Hidup Berani Hidup Berarti Berani Menanggung Resiko Bahwa Dia akan Mengalami Yang namanya Sakit Yang namanya Menderita Karena Itu Sudah Ketentuan Ada Dan Kadar Allah Maka Takut Itu Tadi Taklukan Kepada Kadar Dan Kadar Allah Beriman Bahwa Sesuatu Yang Sudah Ditakdirkan Allah Kepada Dima Bangkrut Ke Engkau Yang K penting Engkau Berdagang Ini Berdagang Sampai Kapan Engkau Dinyatakan Sebagai Seorang Berdagang Kalau Dima Saja Belum Berani Beragang Berarti Bukan Berdagang Aranya Orang Ma'rifat Tadi Berani Mengenai Allah Subhanallah Itu Yang Dinamakan Orang Ma'rifat Orang Mengenai Allah Kalau Kadar Berani Bajah Ma'rifat Maka Seumur Hidup Kada Dinyatakan Ma'rifat Tullah Atau Ehsan Melihat Allah Subhanallah Kalau Kadar Mengenai Allah Tidak Mau Ma'rifat Dengan Allah Sampai Kapan Engkau Tidak Akan Pernah Melihat Dan Menyaksikan Tuhan Muz Bidunya Walahira Karena Takut Karena Takut Takut Rugi Kalau Rugi Habis Tartaku Kalau Rugi Miskin Aku Dan Lain Sebagian Jadi Seumur Hidup Di Bawah Baris Ketak Ketak Misalnya Mengenai Allah Bisa Bajar Ma'rifat Bisa Takut Kalau Kadang Mengenai Allah Tadi Berarti Seumur Hidup Engkau Bisa Melihat Inas Tuhan Allah Begitu Pula Orang Berdagang Tadi Berarti Orang Yang Hidup Orang Yang Berani Hidup Di Dunia Ini Itu Sudah Memenuhi Janji Kadar Dan Kadar Allah Bahwa Engkau Akan Mati Umur Sekian Akan Akan Mendapatkan Jabatan Ini Selidukan Ini Dan Lain Sebelumnya Engkau Akan Sakit Mungkin Berisa Dan Sebelumnya Sudah Ketuan Kadar Dan Kadar Allah Apalagi Yang Harus Dikaku Sudah Ketuan Kadar Dan Kadar Allah Maka Tugas Sebelumnya Jalankan Tugas Kewajiban Yaitu Berkat Tugas Ketuan Jangan Ragu Ragu Berat Tuhan Bila Berat Tuhan Ragu Ragu Artinya Berat Tuhan Ragu Ragu Karena Berani Mengalah Tuhan Lalu Berimai 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 Menghasilkan Allah Karena Berimai Mengalah Jadi Orang Yang Dinamakan Kedagang Tadi Orang Yang Terjun Langsung Ke dunia Perdagangan Bukan Yang Berimai 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 Bukan Kalau Berimai Boleh Tapi Ada Kerja Yang Dia Begitu Pula Dengan Mengalah Allah Begitu Pula Engkau Ada Melihat Menyaksikan Allah Perjun Langsung Angkau Kita Ada Kepada Diri Dan Kepada Alam Pagi Siang Dan Malam Memusah Melihat Dan Menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Ketakutan Itu Adalah Waham Atau Sangka-sangkaan Kita Melihat Di sungai Itu Ada Bayangan Kayu Kita Lewat Sungai Saya Naik Perahu Melihat Bayangan Pohon Condong Sungai Bayangan Cuma Bayangan Kita Sangka Kayu Masa Tak Berani Kita Nyeberang Sana Seumur hidup Engkau Tak Sampai Sampai Karena Yang kau Lihat Itu Yang kau Perasaan Itu Adalah Sangka-sangka Allah Berdasarkan Perasaan Sesuai Sesuai Dengan Sangka-sangkaan Kalau Mengenal Tuhan Yang Menyatakan Cekat Maka Cekat Bukal Bila Angka Beranggapan Berdagang Itu Pecang Rugi Pecang Bangkrut Maka Umur hidup Angkau Bukan Kurang Pedagak Berarti Apa Kerjaan Berarti Angkau Itu Adalah Penak Berarti Kada Berani Melewati Kada Berani Melewati Kada Bisa Berulian Kebangkrutan Kada Berani Melewati Memelani Yang Kau Sangkakan Balom Lagi Perjari Sudah Sangka Bangkrut Dua Sudah Bangkrut Berdagang Ya Kau Nijat Sangka-sangkaan Dulu Orang Berperasangka Ada Kesangkaan Dulu Ya Ruki Menak Kesuai Sangka-sangkaan Masa Dari Itu Seorang Pemenang Seorang Luara Tentu Dia Melewati Berbagai Macam Hal Rintangan Contohnya Seorang Tunggu Tunggu Besar Tadi Tentu Dia Berkaring Masa Pering Tunggu Kalau Kada Berani Masa Tunggu Babak Belur Seumur Hidup Terada Juara Yang Namanya Juara Tunggu Seumur Hidup Jadi Penonton Jena Jadi Penonton Jadi Penonton Hanya Bisa Menilai Hanya Menilai Daripada Orang Lain Menilai Berani Terjun Mengenai Allah Subhanallah Tentu Mengenai Allah Karena Hanya Jadi Penonton Agak Siang Malam Jadi Penonton Menonton Mobil Orang Bagus Terimbing Dan Lain Sebaga Penonton Hebat Mengaturnya Tapi Tidak Berdanggang Gini Berdanggang Gini Tak Rugi Dan Engkau Tak Berdanggang Jadi Yang Membuat Takut Itu Sangka Sama Sebenarnya Takut Jadi Yang Membolak Balikan Hati Nah Kalau Yang Membolak Balikan Hati Tidak Itu Allah S.W.T Yang Membolak Balikan Hati Manusia Tadi Beda Lain Dari Allah S.W.T Gimana Pak Abdul Jokor Jadi Kalau Takut Berdanggang Pak Abdul Jokor Jangan Berdanggang Kalau Seorang Buruh Ya Ngajar Ya Bisa Dikalahkan Muridnya Dan Sebagainya Karena Memang Sebagainya Ada Yang Menyabai Ada Yang Menilai Jeleh Macam Macam Penilai Badi Bapak Mas Pemain Kalau kita jadi pemain Taulah rasanya Susahnya Jadi Pemain Tinggi Babak Blur Dulu Kecil Dari Kecil Kita Biasakan Engkau Jangan Jangan Berjalan Jadi Kemur Hidup Bekeso Tidak Emang Tidak Tidakut 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 Dari Kecil Atau Anak Kecil Dari Kecil Sampai Ditakut Kecil Ke Pasar Kemur Hidup Dia akan Takut Karena Didok Tidakut Tidakut Takut Kayak Di Pasar Kemenakutkan Tak Ditakut Takut Jadi Dari Kecil Dari Dini Sudah Ditakut Takut Akhirnya Takut Sampai Dewasa Takut Jadi Kalau Anak Pemberani Diajarkan Dari Awal Berani Tanggayah Dengan Diri Sendiri Dari Dari Kecil Kalau Dari Kecil Sudah Diajarin Takut Maka Dewasanya Pun Akar Tidak Begitipulah Diri Kita Tadi Kalau Diajarin Takut Mengenai Allah Maka Seumur Hidup Kita Akan Takut Mengenai Tuhan Kita Karena Tuhan Kita Mungkin Marah Bila Kita Mengenang Karena Tuhan Kita Bisa Marah Kalau Kita Hentak Dekat Dengan Mungkin Tuhan Kita Marah Kalau Kita Melihat Wujud Dirinya Tapi Anehnya Kita Disuruh Pagi Siang Malam Berdoa Kepadanya Menyembah Kepadanya Tapi Bila Belajar Mengenai Belajar Mendekatkan Diri Kepadanya Lalu Dinyatakanlah Engkau Kesat Engkau Kami Dan Lain Sebagainya Inilah Resipu Yang Harga Ada Seperti Yang Berdagang Tadi Bisa Untung Bisa Rugi Hari Ini Tadi Itu Yang Harus Diliwati Kalau Satu Kali Berdagang Sudah Hidup Nyalin Nah Nah Maka Sumur Rinduk Apa Jerong Banjir Pengisik Sekali Berdagang Takkur Bandar Nah Terus Habis Mudah Kanak Ada Tahu Lagi Di Pasaran Tahu Cara Orang Bercat Gak Ngerti Belum Tahu Habis Mudah Tadi Lalu Takut Tunggu Ribuh Tidak Mau Berhasil Kan Ada Kepata Pribasa Orang Yang Berhasil Itu Adalah Orang Yang Gagal Yang Berjuang Terus Menerus Daripada Kebelan Tadi Di Bicara Laksa Berhasil Kalau Berani Jaga Takut Jaga Takut Mencoba Tadi Maka Suami Hidup Kadapan Yang Akan Berhasil Begitu Pula Diri Kita Hendak Berjumpa Dengan Allah Kalau Takut Takut Tuhan Melihat Musik Tuhan Manusia Menyembati Nama Libah Aku Aku Saya Tetang Menakutkan Kaya Anjing Bersaring Menakutkan Saya Penyakitkan Apa Bukankah Aku Yang Mengatur Dan Menelihara Diri Bukankah Aku Yang Mahat Asif Dan Penyayang Jadi Ketakutan Itulah Yang Mengurung Diri Kita Yang Mengurung Diri Kita Ketakutan 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 Nah Kalau Jemen Ketakutan Kita Dulu Katanya Penyajah Itu Memberi Ketakutan Ketakutan Seperti Itu Tadi Karena Orang Yang Dekat Dengan Tuhan Kada Takut Mati Orang Bersenjata Orang Apat Kata 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 Karena Orang Beriman Dan Bersakwa Kepada Tuhan Penuh Hakinya Tadi Tidak Ada Ketakutan Tidak Ketakutan Allah Kalau Nak Mati Jadi Bila Ada Masih Baju 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 Bajunya Tahan Menjaga Kulit Kulit Bulu Darah Baju Kurat Ada Yang Apa Ini Kulitnya Robek Tulangnya Terpatah Ada Kulitnya Robek Apa Tulangnya Patah Ini Yang Bungkus Terpatah Ada Macam-macam Lata Ada Jadi Allah Menjaga Dirimu Pagi Siang Dan Malam Jangan Takut Pada Selain Daripada Allah Ada Ada Pun Yang Ditakutkan Pari Dillah Adalah Mati Di Luar Islam Yang Ditakutkan Pari Dillah Mati Di Luar Islam Artinya Sebagai Anda Yang Ditakutkan Tapi Islam Adalah Menjalankan Perintah Dalam Anda Mati Di Luar Islam Artinya Allah Menguruh Engkau Nanti Bagi Bagi Orang Nama Isat Tadi Allah Menguruh Engkau Misalnya Tadi Pergi Pasar Engkau Tak Pergi Ke Pasar Masa Bila Engkau Membangkang Tadi Mati Luar Islam Membangkang Dari Kedah Perintah Jadi Apa Yang Diperintahkan Tuhan Mau Segeralah Jadi Yang Ditakut Itu Mati Di Luar Islam Jadi Hamba Semaca Masa Kalau Berdiri Diri Kalau Hamba Membangkang Diam Diam Berdiri Mati Hamba Tadi Maka Di Luar Islam Mati Hamba Hamba Tadi Yang Selalu Abdi Selalu Saat Kepada Tuh Jadi Yang Dikati Sentul Mati Luar Islam Islam Menjelangkan Perintah Dan Menjauhi Larangan Allah Ingat Olahnya Tadi Namanya Tuhan Tadi Adalah Pangkat Maka Yang Memerintah Engkau Itu Bernama Allah Yang Melaksanakan Perintah Inilah Inilah Itulah Hamba Semoga Engkau Selalu Beriman Dan Berkakulah Kepada Tuhan Nabi Amin Supaya Sempurna Diri Tuhan Supaya Benar-benar Hamba Menyerahkan Diri Kepada Tuhan Karena Hubungan Hamba Dengan Tuhan Tuhan Tidak Berjarak Dekat Tentu Jauh Tak Berjarak Tuhan Setelah Ini Kita Cukupan Dulu Kembali 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 Kita Cukupan Kembali Sampai Ini Saya Sudah Hidup Penghadi Yang Dikatan Malam Hari Terima Kasi Atau Jelas Perhatian Terima Maaf Bila Terdapat Kata-kata Yang Terenak Terenak Dibengar Atau Kata Ucapan Yang Salah Dari Penghampayan Maka Tuhan Malam Hari Ini Kita Terima Maaf Yang Terima Sampai Semoga Jika Mati Dalam Keadaan Islam Marilah Kita Menungkapkan Keimanan Dan Kataan Kita Kata Allah S.W. S.W. Semoga Pengajian Malam Hari Kita Menang Wawasan Dan Ilmu Pengatauan Kita Berkini Ketiranya Ketik Sampai Dikini Wabillahi Ketik Walidaya Wabillahi Wabillahi Wabarakatuh Ketik Wabarakatuh FISH Püruh Ber Muchas Ketika Ketika